Intro Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Naitora Youtube seputar keseharian keluarga Naitora Nah di video kali ini saya ingin memasak dadakan mams Jadi kan ini udah jam 9 malam Suami saya tuh minta dibuatin makanan Saya bingung masak apa, di kulkas gak ada apa-apa Ada yang itu gak sisa-sisa sayuran seperti ini Jadi ya saya berencana membuat apa ya Ora-ari brokoli atau apalah itu namanya Pokoknya disini saya bahannya hanya menggunakan bahan seadanya aja di kulkas Kita mulai pertama, saya menggunakan bumbu 2 bawang putih Setengah sendok bawang bombay 1 buah wortel Ini ukuran besar 1 tangkai daun bawang Setengah buah tomat Kemudian Ya maaf apa kinan Maaf ya maaf Ini ada kinan Kinan itu kalau tidur sekarang Ini sekitar jam 10an Jadi ya jam 9an dia masih bangun Kemudian saya lanjut ya Ini juga saya menggunakan penyedap Kalau dutotole seperti biasa Setengah sendok teh Kemudian gula setengah sendok teh Merica sejumput atau secukupnya aja Kemudian ini juga garam Garam ini saya pakai setengah sendok teh Tapi nanti mungkin saya akan memasukkannya setengah dulu Soalnya udah pakai Ini nanti saya pakai saus tiram Saus tiram ini kan Rasanya itu agak asing ya mams Jadi nanti kalau Apa dicampurin ini Kalau proporsinya enggak pas Nanti masakannya bisa terlalu asing Kemudian lanjut Saya pakai Ini satu bonggol brokoli hijau Ini sudah saya potong Cuci bersih pakai garam Biar ada ulatnya Semuanya mati Kemudian pakai Dua buah telur Oke mams Bahannya sudah siap Sudah dipotong Bumbu sudah siap Mari kita masak Oke mams Ini wajannya sudah siap Saya sudah kasih Minyak secukupnya Untuk menumis bumbu Kita tunggu dulu Minyaknya panas Lalu kita tumis bumbunya Oke Sudah panas Masukkan dulu Bawang putih Minyak-minyak secukupnya Lanjut bawang bumbu Bawang bumbu Dari minyaknya saya cuman pakai Setengah Mas Kalau mau pakai Satu buah Itu juga Gak apa-apa Kalau bawang bumbu Itu kan Rasanya Kalau udah masak Agak manis-manis Enak Jadi makin Kita tumis Sampai layu Kita masukkan Kelur Setelah telur Kita masukkan Si Wortel Daun bawang Dan juga Brokoli Nah Mas Ini kan Belum dikasih Apa namanya Belum Dikasih bumbu Ya Tapi Baunya Sudah Yang Kita kasih air Sedikit Aja Kalau Di rumah Ada Bakso Sosis Nah Itu ditambahin Juga bisa Betul Disini Saya Nggak ada Ini cuman Telur Jadi saya Kasih Telur Aja Oke Lalu Kita masukkan Bula pasir Merica Garam Sedikit Dulu ya Soalnya kan nanti Mau pakai saus tiram Kemudian Kemudian saus tiram Kira-kira Ini Satu sendok Makan Nah Semuanya Sudah masuk Bumbu Kita aduk-aduk Dulu Kalau Mams Di rumah Suka Yang agak Manis Bisa ditambahin Kecap Nah Ini Airnya Juga Sudah Nyesut Ya Karena Ini Untuk Suami Jadi Wartelnya Ini Masih Agak Keras Sedikit Tidak Apa-apa Kalau Batinan Baru Sampai Matang Oke Kita Koreksi Rasa Dulu Oh iya Sebelum Koreksi Rasa Kita Masukin Dulu Tomat Hampir Lupa Tomat Sidi Saya Pakai Setengah Aja Biar Biar Ada Asam Asam Tampilannya Seperti Hampir Mirip Capcay Kalau Mau Kasih Larutan Tepung Maizena Biar Sedikit Kental Kuahnya Ini kan Saya Tidak Ada Kuahnya Kuahnya Cuman Dikit Banget Kalau Suka Yang Ada Kuahnya Dikasih Sedikit Larutan Tepung Maizena Biar Sedikit Kental Kayak Capcay Oke Kita Koreks Selasa Dulu Ambil Sendok Sudah pas Kita Ambil Piring Dulu Buat Menyajikan Ya Oke Kita Matikan Komornya Kita Pindah Dipiring Dulu Ya Mams Praktis Cuman 10 Menit Sudah Selesai Tidak Perlu Waktu Yang Lama Nah Ya Mams Mari Kita Hidangkan Oke Mas Ini Dia Masakan Saya 10 Menit Aja Sudah Selesai Masakan Dadakan Untuk Suami Yang Minta Makan Jam 9 Malam Saya Sudah Mau Tidur Tapi Suami Minta Dibikinin Apa Makanan Nah Maaf Ya Ada Suara Kinan Teriak Teriak Sebelumnya Saya Mau Mencoba Tingkat Kematangan Si Brokoli Dulu Ya Enak Enak Mams Bortelnya Enak Mams Telurnya Enak Nah Ini dia Masakan Saya Untuk Malam Hari ini Sangat Mudah Praktis Dengan Bahan Seadanya Aja Di kulkas Rasanya Udah Seperti Kita Beli Capcay Di Ya Di Tukang Tukang Penjual Capcay Bakmi Goreng Kayak gitu Mams Sangat Enak Lezat Oke Sekian Dulu Dari saya Kali ini Saya mau Menindakan Makanan Untuk Suami Saya Buat Yang Baru Berkunjung Di Channel Noitora Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Keseluruh Atau Kesemua Social media Kalian Agar Channel Noitora Semakin Berkembang Jangan Lupa Nyalakan Tanda Loncengnya Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum